Kapak kaos di kedua tangannya Dia meletakkan dengan hati-hati di tanah Kapak baru saja menyentuh tanah Tapi tiba-tiba saja pembusukan menyebar dalam sekejap Ria itu tampak bingung Mereka berdua menyetujui duel yang adil Mengapa dia meletakkan senjatanya sebelum memukul Menghadapi lawan yang misterius Karena dia tidak mengetahui rutinitasnya Ria itu pun kelihatan panik Pada saat ini manusia pohon perlahan menoleh Kemudian dia menundukkan kepalanya Sepertinya sedang dibantai Operasi ini langsung memperbaiki pria itu Tapi dia dibawa perhatian semua orang Otaknya panas Dia mengangkat pedangnya dan kepala pun jatuh Dia pikir ini sudah berakhir Ria itu menoleh dan melihat pemandangan yang aneh Dia melihat mayat tanpa kepala itu berdiri lagi Orang-orang di sana pun terkejut Ia perlahan-lahan berjalan sampai ke kepalanya Ia mengambil dengan cepat Lalu ia mendekapnya dengan tenang di dada Dan ia berkata Biarlah orang itu datang kepadanya setahun kemudian Untuk dipenggal kepalanya Setelah ia selesai bicara Ia menginjak kuda perang tanpa ragu-ragu Dalam tawanya yang tak terkendali Ia mengambil kepalanya dan berjalan pergi Hanya orang itu sendiri yang tersisa di tengah angin Ia tak tahu bahwa semut nampan itu sebenarnya Memiliki baju zirah kebangkitan Namun tepuk tangan orang di sekitarnya mengaku pikirannya Bagaimanapun seorang pria mengalahkan manusia pohon sendirian Ia menerima kehormatan kesatria dari raja Segera perbuatan herutnya tersebar di seluruh jalan Dia menjadi selebriti internet besar Dengan penggemar yang tak terhitung jumlahnya Tapi ia tetap datang Ketika tahun berakhir Ia mengambil rapasan-rapasan perang Setelah selesai ia pergi ke jalan yang dipukuli Ia pergi untuk memenuhi janjinya Kepalanya juga akan dipenggal oleh manusia pohon Sebagaimana yang telah disepekati Manusia memulai jalan yang tak bisa kembali Tapi ia tak terlalu jauh Ia menemui beberapa bandit yang menghalangi jalan Ia diikat dan tergeletak di tanah Ia menyaksikan semuanya tanpa daya ketika barang-barangnya dicuri Isinya kapak geregaji yang penting Ia meronta-ronta dan akhirnya Ia mengenalkan belati itu untuk melepaskan diri Lalu ia mengejar bandit itu dekat arah ia pergi Tapi karena hari sudah semakin sore Ia perlahan-lahan kehilangan arah Tak lama kemudian ia menemukan sebuah kabin di hutan Itu jelas, itu ditinggalkan dengan waktu yang lama Makanan pun menjadi fosil Pria tertidur karena terlalu lelah Tapi larut malam Ia dikejutkan wanita yang muncul di samping tempat tidur Ternyata wanita itu adalah pemilik rumah Ia juga ingin agar ia juga sedikit membantunya Lalu keduanya pergi ke danau Wanita mengirimnya ke dalam air untuk menyelamatkan kepalanya Pria itu tampak bingung mendengarnya Ia melihat wanita begitu terus terang Ia berpikir lagi bahwa ia akan mengirim orang seribu mil Kali ini ia juga mungkin memiliki hubungan yang baik Dan ia menyelam Tak butuh lama baginya untuk benar-benar menyelamatkan tengkorak Tapi wanita di pinggir pantai telah pergi Hanya ada seekor rubah kecil Menunggu lelaki itu kembali ke rumah Ia menemukan sebuah tulang putih di atas Tempat tidur yang baru saja dibaringnya Maka ia pun meletakkan kepala di atasnya Lalu tiba-tiba ia tersadar Kapak raksasanya dicuri ajaib tiba-tiba diada muncul di sini Mungkin ini balasan hantu wanita itu Lelaki itu dengan senang hati melanjutkan perjalanannya Ia berjalan di atas gunung dengan waktu yang lama Ia sedang berlindung dari hujan di dalam gua Hari itu Tiba-tiba ia melihat rubah di pintu masuk gua Pada malam teberakan hantu Maka ia melempar batu untuk mengusir rubah Rubah kecil itu berlama-lama di pintu masuk gua Dan menolak untuk pergi Hal itu membuat manusia tak sedikit sabar Tapi ia harus membiarkan rubah untuk dudu dari hujan Keesokan harinya hujan turun Ia membersihkan dirinya Ia pun melanjutkan perjalanannya bersama rubah Ia menyeberangi rawak Ia mendaki gunung berapi Dia mendongar Dia melihat sosok besar di puncak gunung yang ada di depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!